Hari ini sebuah alat komunikasi dipatenkan, selengkapi dalam Today's History. 2 Juni 1896, sebuah alat komunikasi yang diberi nama radio pertama kali dipatenkan. Radio merupakan suatu teknologi yang dipakai untuk mengirim sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Radio ditemukan pada tahun 1895 oleh seorang inginyur listrik asal Italia, Guglielmo Marconi. Ide pembuatan radio datang saat ia mengetahui bahwa gelombang elektromagnetik bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan sinyal lintas jarak tanpa kawat. Pada tahun 1896, ia memperagakan alat penemuannya di Inggris. Ia pun memperoleh hak patent pertamanya yang ia beri nama radio. Tahun 1909, ia pun menerima Nobel atas penemuannya ini. Thank you, Marconi, for your invention. That was amazing. Sampai sekarang kan kita bisa dengerin radio jadinya. Banget, tapi ada satu ini kan kemarin penemuan juga penelitian lah dari teman-teman di Indonesia juga di sekolah-sekolah media. Biasanya kita dikasih tahu kan, kalau misalnya sekarang zamannya sudah serba digital, orang-orang sudah pakai smartphone, kemudian sudah ada iPad, terus sekarang juga TV, ibaratnya kan udah bisa live streaming. Nasib radio gimana ya? Di Indonesia ada yang berargumen bahwa selama masih macet, radio masih akan ada dan masih akan bertumbuh. Karena kita nggak mungkin nonton kan, karena kalau pada saat kita nyetir, visualnya kita harus fokus. Tapi kita butuh sesuatu yang audio kan, kita butuh sesuatu yang mendengar. Maka itulah radio akan tetap hidup di Indonesia. Di rumah juga sebetulnya saya suka juga dengerin radio gitu loh. Karena, I don't know, there is something romantic dan intimate dengan radio itu. Daripada TV itu kan kita pasti terdistract dengan visual. Tapi ketika kita benar-benar hanya mendengarkan, kita jadi merasa dekat dengan siapapun yang berbicara di radio. Kemudian, it creates this connection that TV itu tidak punya gitu loh. It's very intimate. Selalu nih dari kemarin nih berusaha menyambung-nyambungkan, makanya tetap jadi penyerah juga nih, Mariza. Karena saya suka radio. Tapi kamu masih kan penyerah juga? Masih. Kan kita dulu dengerin, RKM Radio Kayu Manis. Manis bisikannya, lembut suaranya. Manis bisikannya, lembut suaranya. Kita dengerin gak zaman itu? Gak. Yaudah, kita aja. Zaman kita. Oke.